assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel haridun rianto sahabat semua di episode yang ke 69 ini saya ingin mengupdate pertumbuhan dari tanaman cabai karuna ripper yang mana berarti sekarang itu sudah menginjak usia yang ke 171 hari setelah semai dari bici karena hari ini adalah hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jadi untuk update pertumbuhan seperti ini ya sahabat semua ini tinggal menghitung hari lagi kalau 30 hari lagi tidak ada perubahan dan masih seperti ini maka sesuai janji saya berarti di usia yang ke 200 hari tanaman yang 2 ini akan saya buang dan akan saya lanjutkan update pertumbuhan pertumbuhannya dengan 3 tanaman ini ya sahabat semua nah untuk 3 tanaman ini saya juga lagi-lagi melakukan uji coba yang sebelah sini itu saya gunakan pupuknya dengan menggunakan AB mix komposisi terbaru kalau yang disini saya menggunakan NPK mutiara ditambah dengan boron dan yang ini saya menggunakan pupuk organik cair tanpa campuran bahan kimia apapun jadi disana AB mix NPK mutiara plus boron nah disini yang organik tanpa campuran bahan apapun nah jadi nanti akan saya lihat pertumbuhannya seperti apa karena menurut saya ini fire ya sahabat semua semua media tanam yang digunakan itu adalah media tanam yang sifatnya pengantar saja jadi tidak ada unsur apapun katakanlah kalau misalkan kita menggunakan media tanam seperti tanah yang dicampur dengan komposan baik itu dari dedaunan ataupun dari kotoran gandang baik sapi ataupun kambing nah ini tidak karena saya menggunakan media tanam hidroton mungkin kecuali yang ini ya karena ini menggunakan media tanam sekam bakar jadi nanti mungkin bisa dikatakan kurang fire karena ini menggunakan sekam bakar tapi yang dua ini saya yakin ini benar-benar nanti yang akan membuktikan mana yang terbaik walaupun yang ini memang dibitnya dimulai dengan kondisi yang lebih kecil berbeda sama yang ini dan ini kalau ini sama ini itu mereka katakanlah seumuran kalau ini seumuran tapi spurtnya terakhiran ini nanti kalau misalkan di usia yang ke 200 hari yang dua ini gagal pasti saya update usianya itu berdasarkan tiga tanaman ini jadi tiga tanaman ini itu semuanya usianya sama walaupun yang ini spurtnya yang paling terakhir oke jadi mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati